Intro Alhamdulillah kita kembali lagi di Demi Masa buat anda yang baru saja bergabung tema kita adalah Bahaya Lisan dan di segmen keempat ini saya memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya ayo siapa yang mau bertanya tentang Bahaya Lisan, mungkin ada pengalaman pribadi sama anak, wah semuanya angkat tangan saya bingung Mila, ibu aja deh ibu silahkan yang pakai kacamata, silahkan ya ibu, makasih terima kasih Assalamualaikum A Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama ibu siapa? nama saya Ibu Nurjanah dari Himpaudi Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah saya ingin bertanya A bagaimana etika berbicara agar tidak menyakiti orang lain, terima kasih A ibu ini pakai etika pisang ya seperti ibu begitu Bu ya seperti ibu yang lakukan barusan baik, terima kasih Bu jawab silahkan boleh pakai rumus ya namanya BMT ulangi BMT Tensofales Nih buat nanti teman-teman di paut BMT itu apa? B-nya benar jadi jangan sekali-kali kita menginformasikan sesuatu yang tidak benar juga yang ragu harus cross-check bisik kita jadi penyebar fitnah hati-hati tuh apa membroadcast informasi yang masuk itu sama dengan ngomong M-nya apa? manfaat jadi jangan ngomong kalau tidak manfaat karena ada kalanya benar tapi momentumnya enggak pas itu manfaatnya tidak ada orang sedang sangat marah kita ngomong juga dalil malah dimentahkan dalilnya tunggu karena setiap perkataan itu ada waktu yang tepat dan BMT T-nya itu tak menyakiti apa Tensofales Tenang ya jadi kalau bicara tuh usahakan Tenang So-nya So-pan pilih kata-kata ya F-nya F-si kalau Rasul itu jadi usahakan jangan enggak jelas Tenso F-si le-nya lembut hadirin bahasanya yang lembut ya karena kalau kasar itu tidak disukai Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan golidol kalp lanfaddu min hawlik hanya dengan rahmat Allah engkau berkata lemah lembut bersikap lemah lembut jikalau engkau berhati keras dan bersikap kasar lanfaddu min hawlik ini saya orang menjauh dari sisi makanya kita bagus kalau menjadi makhluk halus halus tutur katanya halus budi pekertnya tenang tenang sopan fasih lembut esnya secukupnya jangan bunyi terus kalau sudah rasa cukup cukup karena kalau berlebihan itu bermasalah rasulullah sallallahu wali wassalam itu bicaranya sedikit tetapi benar-benar niatnya benar yang dikatakannya benar caranya benar dan monumental sampai sekarang oleh karena itu jangan tergiur banyak bicara jangan ya tergiur itu banyak pahala dengan banyak berzikir banyak istighfar bagaimana kalau ada orang yang berkata tidak baik kepada kita jangan kita balas dengan hal yang sama kalau orang ngomong tidak baik kita ngomong tidak baik dia menghina kita menghina dia membeberkan aib kita beberkan aib kalau begitu buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya hanya bisa meniru keburukan orang kita tetap konsisten saja dengan apa yang Allah sukai pernah ada yang berbicara ke Umar bin Khotob hei Umar kalau sekali kamu ngomong jelek sepuluh kali lipat saya ngomong buruk kepadamu lalu Umar bin Khotob semoga Allah ridho kepada beliau berkata sepuluh kali engkau berkata jelek aku tidak akan mengatakan sepatah katapun perkataan buruk sudah ingat mulut ini seperti moncong teko hanya mengeluarkan isi teko di dalam bening keluar bening di dalam comberan keluar comberan jadi jangan ada yang mengatakan sebetulnya orang itu hatinya baik hanya kata-katanya yang jelek gak bisa kata-kata itu hanya mengeluarkan isi hati Rasulullah hatinya baik kata-katanya baik jelas Ibu benar manfaat tak melukai tenang jadi bicara itu biasakan tenang sopan singfasi ya harus jelas dan pakai bahasa yang lembut seperti membangunkan anak bangun bangun itu gak enak bu makanya kalau menyuruh juga kepada pembantu ya di rumah minimal pakai permisi maaf tolong terima kasih B ambilin kerudung Ibu enak tidak dengarnya itu pasti yang ngomong gak enak kita gak enak dan yang disuruh juga gak enak coba begini B maaf tolong ambilkan drum aspal itu memang berat bu tapi hati tidak terluka baik Ibu sekalian ini semua omongan saya ini pasti dicatat nih mudah-mudahan Allah mengampuni maka selalu ada doa penutup dari setiap perjumpaan ya yang bisa membuat dosa kalau berbicara diampuni sudah hafal doanya subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa'atubu ilaih Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah ya sami wahai yang maha mendengar engkau telah dengar apapun yang terucap dari lisan kami ini ya Allah ampuni sekiranya lisan kami pernah menghinamu pernah merendahkan kebenaranmu pernah merendahkan kemuliaan rasulmu ya Allah ampuni semua dosa yang dikatakan dari lisan kami ini rabbana zolamna anfusana wa'illam tagfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin duha ya Allah yang maha menatap jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut namamu jadikan kening kami kening yang selalu nikmat bersujud padamu jadikan tubuh ini tubuh yang selalu ringan untuk taat padamu dan karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu ya Allah hati yang tidak berharap selain hanya harap darimu hati yang tidak takut selain takut jauh darimu ya Allah jadikan hati ini hati yang selalu terpesona padamu hati yang merasakan indahnya mencintaimu dan golongkan kami engkau karuniai hati yang merasakan indahnya rindu rindu padamu ya Allah ya Allah jadikan lisan kami lisan yang terpelihara dan jadikan akhir hayat kami engkau izinkan lisan ini menyebut kalimat hadirin barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah maka teruslah berzikir agar akhir hayat kita dalam keadaan menyebut nama Allah la ilaha illallah terima kasih terima kasih banyak kakak alhamdulillah rabila alamin sama-sama hari ini kita sudah belajar banyak semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan senantiasa kita menjaga lisan kita karena dengan lisan kita bisa menjadi mulia dan karena lisan kita juga bisa menjadi hina seperti yang disabdakan oleh rasulullah s.a.w. di dalam salah satu hadis riwayat muslim dan bukhari barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat maka berkatalah yang baik atau jika tidak diamlah semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini tidak hanya kita dengar tapi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi manusia lebih baik dan jika kita berpulang ke Ramatullah dalam keadaan Husnul Khatimah dan terimalah persembahan terakhir kami dari Nora cinta sekali saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati